Malam Nisbu Syaban itu diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Ibn Hibban Jadi beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW Rasul bersabda Allah Ta'ala memandang dengan pandangan khusus kepada semua makhluknya di malam Nisbu Syaban Maka semua makhluk tersebut diampuni sama Allah Ta'ala Kecuali dua kelompok Siapa? Mushrik Yang pertama adalah orang yang menyakutukan Allah Dan yang kedua adalah musyahin Orang yang dia itu menyimpan permusuhan Suka permusuhan dengan sesama saudaranya Putus silatu rohmi, benci sana, dendam sana, musuhan sama sana, sama yang ini gak cocok Musyahin, jadi orang yang hidupnya itu banyak bermusuhan Gak mau nyapa ini, gak mau negur si B, gak mau menyapa si A dan lain sebagainya Orang seperti ini anda bayangkan dalam urusan tidak mendapatkan rahmat Allah Itu seperti orang yang musyrik yang menyakutukan Allah Bahaya apa enggak? Bahaya Makanya permusuhan itu gak membawa untung apa-apa Hati semakin kotor dan kedudukan dirinya seperti orang yang menyakutukan Allah Kenapa sama-sama gak mendapatkan ampunan pada malam nisfu syaban Kemudian Ada juga riwayat yang lainnya Itu pernah diriwayatkan pula Di dalam riwayat Imam al-Bihati juga Sesungguhnya Jika datang malam nisfu syaban Maka ada seruan Hal min mustaghfirin faghfirullah Ada enggak yang mau beristighfar? Maka saya akan ampuni Hal min sa'ilin fa'udiyah Ada enggak yang mau minta? Saya akan kasih Fala yas'alu ahadun syai'an illa udiyah Maka tidak ada siapapun yang meminta Kecuali pastinya permintaannya akan dipenuhi sama Allah Ta'ala Kecuali Di sini ada sebut Kecuali orang yang berzina dengan kemaluannya Dan juga orang yang musyrik Itu Banyak sekali Riwayat-riwayat Tentang keutamaan malam nisfu syaban Kemudian juga Pernah Nabi SAW menyampaikan Dalam hadis riwayat Imam Tidimidhi Dan juga Ibn Majah Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Ta'ala Turun Di malam nisfu syaban Ke langit dunia Rahmat Allah itu turun Bukan Allah turun Dibayangkan seperti Allah Sama seperti makhluk Enggak Jadi Rahmat Allah itu turun Ke langit dunia Kemudian Mengampuni Mengampuni Kepada penduduk dunia Yang dapat ampunan itu Lebih banyak jumlahnya Dibandingkan Bulu Yang ada Pada kambingnya Suku Kalep Suku Kalep itu Suku Dengan jumlah Kambing terbanyak Pengen Satu kambing Bisa dihitung gak Bulunya Nah Ini Suku Dengan kambing terbanyak Satu aja gak Bisa dihitung Artinya apa Semuanya Diobral tuh Rahmatnya Allah Ampunannya Allah Pada malam nisfu Syabahan Nah Di antara Amalannya Para tabi'in Amalannya para tabi'in Mereka Di antaranya Khalid bin Waadan Kemudian Lukman bin Amir Mereka Itu Kalau sudah Malam nisfu Syabahan Malam nisfu Syabahan Maka mereka Akan berkumpul Di masjid Kemudian Bersama-sama Kemudian Untuk Mengagungkan Malam nisfu Syabahan Digunakannya Untuk Berdoa Dan untuk Beribah Beribadah Jadi Malam nisfu Syabahan Itu malam Yang penuh Kemuliaan Malam yang penuh Kemuliaan Rahmat Allah Diturunkan Disitu Ampunan Allah Dibagikan Disitu Sehingga Di malam itu Doa akan Diijabah Sama Allah Yang minta Ampun Akan Diampuni Yang minta Hajat Akan dikabulkan Hajatnya Itu Terjadi Ketika Malam Nisfu Syabahan Oleh karena itu Kita Usahakan Malam nisfu Syabahan Ambil Bagian Daripada Kemuliaan Malam tersebut Nah sekarang Apa yang perlu Dipersiapkan Untuk menghadapi Malam nisfu Syabahan Yang perlu Dipersiapkan Untuk menghadapi Malam nisfu Syabahan Adalah Yang pertama Yaitu Pelajari Kemuliaan Malam nisfu Syabahan Jadi kita Mengetahui Keagungannya Sehingga Kita Punya Harapan Besar Kepada Allah Ta'ala Ketika Kita Berdoa Dan Beribadah Di malam Itu Yang pertama Yang kedua Persihkan Hati Jangan Sampai Kita Masuk Di dalam Kelompok Orang-orang Yang Tidak Mendapatkan Ampunan Pada Malam Nisfu Syabahan Maka Ampunan Allah Ta'ala Dibagi Seperti itu Rahmat Allah Disebar Seperti itu Kok kita Tidak Mendapatkan Bagian Maka Berarti Kita Adalah Orang-orang Yang Rugi Gitu Kemudian Yang ketiga Longgarkan Waktunya Untuk Beribadah Tidak Serah Kalau Di sini Ada Di Masjid Ar-Rodoh Di Musola Ini Pak Jadoan Nisfu Syaban Kemudian Juga Di Masjid Riyad Masjid Di Masjid Saya Boleh Mau Silahkan Membuat Di Masjid Boleh Masjid Tidak Mau Takmir Buat Di rumah Sama Keluarga Boleh Terserah Intinya Malam Itu Cara Memuliakannya Cara Doanya Terserah Tapi Yang Jelas Malam Itu Adalah Malam Di Mana Rahmat Itu Diturunkan Oleh Allah Ta'ala Di Mana Allah Ta'ala Memuliakan Malam Tersebut Nabi Muhammad Memuliakan Malam Tersebut Dan Mengajak Kita Semua Untuk Memanfaatkan Malam Itu Dengan Hal-hal Yang Dibilang Oleh Allah Ta'ala Maka Kita Jangan Sampai Tidak Ambil Bagian Kita Ambil Bagian Jadi Kita Semuanya Yang Allah Berikan Pada Malam Nisbu Syabah Itu